In People, pihak kepolisian menjemput paksa Nikita Mirzani di rumahnya di kawasan pesanggerahan Jakarta Selatan sejak Rabu dini hari. Ternyata nih, hal tersebut dilakukan karena ibu tiga anak tersebut udah beberapa kali mangkir dari panggilan Satres Krimpolresta Serangkota. Aduh, bahkan Nikita katanya nih udah terima surat panggilan sebanyak 12 kali setiap harinya. Tak kunjung ikuti penjemputan ini, Rabu siangnya polisi balik badan alias meninggalkan kediaman artis kontroversial tersebut. Anyway, kabarnya nih, gak terima dengan kejadian ini, Nikita akan melaporkan sejumlah polisi yang mendatangi kediamannya ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Berdasarkan informasi, ia diketahui dilaporkan oleh Mahendra Dito ke Polresta Serangkota. Oh iya, Nikmir sempet sebut nama Dediko Buser di medsosnya dan sebut bisa jadi hal ini gara-gara ia diundang podcast. Well, semoga cepet kelar deh masalahnya ya Nyai.